Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama kita awali pertemuan kita kali ini Dengan membaca kalimatul tahmid Yang semuanya itu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT Karena Allah sudah berfirman bahwa siapapun yang bersyukur Maka akan ditambah ni'matnya Maka kita iklalkan rasa syukur kita Agar kita tergolong orang-orang yang seakhirin Alhamdulillahirrahmanirrahim Tidak lupa sholawat dan salam Semoga tercurah keharibaan bagi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nabi yang selalu kita rindukan Safa'atun utmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama Ada pun judulnya adalah Berkah amalan al-wakiah dua kali sehari Punya tabungan banyak Tidak pernah punya hutang dan harta melimpah Itu tentu menjadi impian semua orang Tetapi ada sebagian impian tinggal impian Tanpa ada kenyataan Tetapi yang satu ini Pengamal yang satu ini Sungguh luar biasa Mengapa ia menjadi orang yang tidak pernah punya hutang Padahal tabungannya juga banyak Serta hartanya melimpah Tentu ada rahasianya Kita mulai dari awal perjalanan hidupnya Yang pertama Yang pertama tiba-tiba Ada familinya yang Meminjami Dengan cara konsiniasi Untuk perjualan Jadi ada saudaranya yang Memberikan Mudal awal Meminjami Bukan pinjam Meminjami Mudal awal Untuk di Perdagangkan Dan Alhamdulillah Mudal awal yang Cuma 10 juta itu Menjadi berkah Berkah itu Ziyadatul Khairi Atau bertambah kebaikannya Untuk berjualan Yang awalnya juga ada kebimbangan Seperti manusia biasa Memilih Antara berjualan makanan Dan berjualan pakaian Setelah mulai Kemantapan Yang diberikan oleh Allah Ia memutuskan Untuk berjualan pakaian Ada-ada saja Allah memberikan Kemudahan Bagi orang ini Banyak salah Yang memberikan Kepercayaan Dengan sistem Konsiniasi Berarti tanpa modal Yaitu Barang dagangan Datang Kemudian Ditinggal Kemudian dengan Catatan Satu bulan berikutnya Akan di Apa Tilik ulang kembali Kemudian Kalau sudah Laku berapa Kemudian dibayar Sampai dengan lunas Kemudian Sistem seperti itu Berlaku terus menerus Dan akhirnya Dan akhirnya Ia Tanpa Disadari Menjadi orang yang Punya tabungan banyak Punya Tanah yang banyak Bisa membeli di mana-mana Kemudian Bisa Berhaji Kemudian Tabungan yang banyak itu Tidak pernah Mengambil yang namanya Jasa Atau bunga Simpanan Tidak pernah Dan tidak pernah Punya hutang Kemudian Bisa Berhaji Bisa beli mobil Itu semuanya Seolah Sangat mudah Dilakukan Itu Ketika kami bertanya Mengapa demikian Ia pun bercerita Bahwa gurunya Itu Mempunyai Pondok yang besar Tidak pernah Sedikitpun Menarik Uang dari santrinya Untuk membangun gedung Padahal Dagangnya juga Hanya sederhana Berkaca Dari Keberhasilan Gurunya Yaitu Yang Berada di Kelas Semrembang Ia pun Mengamalkan Itu Kemudian Hasilnya Sangat luar biasa Usaha dagangnya Yang berawal dari Modal 10 juta Menjadi Sangat Maju Besat Ia pun Membuka Memberi Ijadah Kepada kami Awal mulanya Memang berat Tapi Jika ingin Mendapatkan Sesuatu yang Luar biasa Tentu ada Amalan yang Luar biasa Saat ini Masih terus Dilakukan Dengan amalan Surat Al-Faqiyah Setiap selesai Sholat Maghrib Satu kali Dan setiap selesai Sholat subuh Satu kali Ada pun Amalannya Sebelumnya Juga berat Yaitu Dengan Riaduh Surat Al-Faqiyah Ini Selama Empat puluh Hari Jadi setiap Empat puluh hari Setiap malam Membaca Empat puluh Kali Luar biasa Dan beliau Kuat Melakukannya Ketika Saat itu Memberi Ijazah Kepada Caranya Setelah Malam Bangun Pukul Dua Belas Kemudian Berhudu Kemudian Sholat Hajat Berniat Usuli Sunat Al-Kha Jati Ruk Atahini Lillahi Ta'ala Allah Akbar Membaca Fatihah Kemudian Setelah Membaca Ayat Kursi Tujuh Kali Kemudian Rukuk Sujud Bangun Dari Sujud Kemudian Berdiri Rukat Kedua Yaitu Membaca Al-Fatihah Kemudian Setelah Itu Diteruskan Dengan Membaca Surat Al-Ikhlas Tujuh Kali Setelah Selesai Kemudian Membaca Wasilah Yang Yang Punya Demikian Kemudian Membaca Fatihah Satu Kali Membaca Fatihah Tiga Kali Setelah Itu Kemudian Membaca Astagfirullahaladzim Al-Ladzi La ilaha Ilahu Khayil Koyyumu Wa atubu Ilaih Sebanyak Seratus Kali Dilanjutkan Dengan Membaca Surat Al-Makiyah Empat Puluh Kali Pada Malam Itu Setelah Selesai Membaca Al-Makiyah Empat Kali Maka Kemudian Ditutup Dengan Doa Khusus Surat Al-Makiyah A'ud Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassolat Wassalamu Ala Asrafil Mursalin Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wasuhbi Ajma'in Allahumma'in Allahumma'in Sunn'ujuhana Bil-Yasar Walatuhinna Bil-Iktar Fanastar Zikutalibi Rizkika Wanastatipu Siroro Kalkika Wanastaghillu Bihamdi Man A'tona Wanubatala Bidhammi Memmanakna Waantamin Waro'i Thalika Kullihi Ahlul Atai Walman'i Allahumma'kamassonta Wujuhana Anistujudi Illa Laka Fasunna Alilhajati Illa Ilaika Bijudika Wa Karamika Wa Fadrika Ya Arhamarrohim Ya Arhamarrohim Ya Arhamarrohim Tiga kali Aghni Nabi Fadrika Aman Siwak Aghni Nabi Fadrika Aman Siwak Aghni Nabi Fadrika Aman Siwak Kemudian Sebutkan Apa Yang Menjadi Permintaan Kita Dengan Bahasa Anda Sendiri Sampaikan Misalnya Anda Pengen Kekayaan Sampaikan Anda Ingin Jabatan Sampaikan Anda Ingin Apapun Sampaikan Kemudian Setelah selesai itu Kemudian Wasallallahu Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Aalihi Wasuhbihi Wasallim Walhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Fatihah Satu kali Selesai Biasanya Dari pukul 12 Sampai dengan Menjelang subuh Selesai Bagi yang Belum Hapal Berlatilah Jika ingin Seperti itu Ini Kisah Inspiratif Yang Allah Memerintahkan Untuk Mengambil Iktibar Kaduk Orang yang Berhasil Seperti itu Contoh Maka Ini Kami Sampaikan Agar Bisa Menjadi Kisah Inspiratif Anda Bisa Terinspirasi Untuk Mengikuti Jejak Guru Saya Yang Sangat Luar Biasa Menjadi Orang Yang Kaya Raya Harta Meribah Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Mudah Mudah Ada Manfaatnya Barangkali Ada Kehilapan Dan Kesalahan Itu Tentu Kami Yang Melakukan Karena Kami Hanya Orang Biasa Kekurangan Dan Masih Perlu Banyak Belajar Lagi Namun Barangkali Ada Benarnya Itu Semua Hanya Min Allah Subhanahu Wata'ala Akhirul Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa Bisa selamat menikmati selamat menikmati